Pertumbuhan sektor properti Diperkirakan hingga akhir tahun 2019, industri properti masih tetap loyo. Gadin menilai jika insentif diberikan secara berkala akan bisa membantu terwujudnya program pemerintah untuk menyediakan hunian yang murah dan layak. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri, Rosan Roslani, kondisi perekonomian yang terjadi saat ini perlu disikapi dengan pendekatan khusus. Jika kondisi perekonomian sudah stabil, insentif yang telah diberikan dicabut tidak masalah karena industri properti sudah bergeliat. Pada saat dunia usaha atau khusus dalam hal ini mengalami pelemahan, ya tentunya relaksasi baik dalam bentuk fiskal maupun monitor kan kita perlukan gitu ya. Nanti kalau keadaan sudah baik lagi ya perlahan itu dikurangi lagi, it's fine gitu. Dan saya lihat sih sudah sangat akomodatif ya pemerintah dalam hal ini. Memang itulah peran dunia usaha dan pemerintah dan pemangkut yang lainnya memang harus bertemu secara berkala sehingga kendala-kendala yang di lapangan, masuk-masukan itu bisa terus kita carikan khusus yang terbaiknya. Keselarasan regulasi dan tambahan insentif di sektor properti diperlukan agar bisa mendorong perekonomian dalam negeri. Kadian optimis iklim usaha di Indonesia masih bisa tumbuh, meski kondisi global masih fluktuatif.